Saya kan datang hari Jumat minggu kemarin Pas hari Senin kan saya kerja itu Saya jatuh dari tangga Kerja 6 hari jatuh dari tangga Terus Terus saya enggak kerja Bilang pemajikan Bukan pakai bahasa Mandarin Saya pakai Taiwan juga Terus saya ngomong pemajikan Saya itu enggak mau kerja Saya mau kerja Maksud saya itu kerja Saya mau dikurut Di longis Bajiknya saya marah-marah Pakai bahasa Saya kan tidak mengerti bahasanya Saya enggak Mbak itu waktu live itu dimatikan dong Itu kamu lagi lihat live saya Enggak Itu suaranya siapa? Itu suaranya siapa? Itu orang Itu orang yang bikin Saya kan minta diurut Maksud saya gitu Terus majikan saya enggak tahu Ngobrol apa Saya itu Disuruh tenggap tangan Tanpa diberitahu Kelembaran apa Saya tenggap tangan Pas udah majikan pergi Saya biar di agen itu Saya suruh bayar Suaramu putus-putus sayang Suaramu putus-putus Suaramu putus-putus Kalau ini Terus Pas majikan sudah pergi Saya kan di agen Misalnya dibilang Sama ambil itu Suruh bayar Satu bulan Bagian Nah Begitu pun Saya paspor Diambil Sama agen Bahasanya Pernah diborong aja Saya udah tiga hari Tidak makan Saya juga di tempat Suaramu putus-putus Suaramu putus-putus Saat kamu ngomong Setengah dengar Setengah enggak Saya dengar Terus Saya kan dengar Suaranya putus-putus Enggak paham saya Emosi saya Saya enggak bisa paham Apa yang kamu masuk Halo Gak paham ya Dapet enggak sih Apa yang dikatakan Karena saya tidak ingin Gagal paham nih Satu kemersek Dan satunya lagi Apa ya Saya sudah dapet Apa yang dia dapatkan Kalau kamu sinyalnya Enggak enak Atau matiin loh sayang Kalau kamu sinyalnya Enggak enak Atau matiin sayang Soalnya saya takutnya Gagal paham Jangan pakai handset Suaranya kurang keras Saya enggak dengar Halo 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 Ada suara Ada Kamu yakin enggak pakai hand free Halo Kamu yakin enggak pakai hand free Kamu enggak pakai bluetooth Halo Ada suara Kamu enggak pakai bluetooth sayang Halo Kamu pakai bluetooth sayang Halo Ada suara Saya bilang Jangan pakai hand free Jangan pakai handset Bluetooth kan termasuk hand free Ataupun handset Denset juga Itu kan termasuk Faham enggak sih Aduh Kalau kamu pakai Ya enggak bisa Saya enggak bisa dengar Gitu loh Halo 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 Mbak Kalau kamu pakai bluetooth Tak matiin loh Soalnya suaramu itu mental Tapi suaramu jauh Dan matiin-matiin sayang Kalau jaringan Saya tidak ingin emosi Kalau suaramu putus-putus lagi Taplok loh kamu Saya tidak ingin Terpanjang emosi Ceritamu enggak jelas Terus habis itu Ngomongnya Kalau miss Ada suara Tidak Suaramu jauh sayang Kalau hand free Ngomong kayak gini Keras enggak Dengar enggak sayang Suara saya keras enggak Iya Tapi suaramu enggak dengar sayang Dengar tidak Iya sekarang dengar Silahkan Terus kan Saya kan sekarang di body Gari Karena agensi saya itu Kan harus ada uang Jangan lewat dari tanggal satu kan Nah kalau itu kan Saya habis Sedangkan punya keluarga di Indonesia Ibu saya pun malah Orang enggak punya Makanya Suaranya mati-mati lagi Kamu enggak cari sinyal Taplok kamu Soalnya saya Saya mau nolong kok Saya yang emosi gitu loh Bagaimana Kedengaran Halo Dengar miss Dengar Sekarang jelas Saya kan sekarang di boarding Harus bayar Paspor saya Tapi tahan Bagaimana Sinyalnya putus-putus Kalau sekali lagi putus-putus Saya matiin Karena saya memang enggak dengar Saya minta maaf Dengar tidak miss Dengar dong Tapi saat kamu bicara Nyampe tengah hilang Dengar lagi Nyampe tengah hilang Saya enggak dapat Apa yang kamu bicarakan Halo Dengar tidak miss Oke jadi Saya enggak dapat ya mbak ya Saya tidak mau terpantik emosi Karena pingin nolong orang lain Terus emosi saya terganggu Sengrungon emosi Mau nolong orang Tapi keliru Nanti jatuhnya fitnah Bener enggak sih Jadi Enggak apa-apa Wes Lebih baik Kita hindari sesuatu Yang menurut saya Tidak jelas Jadi Lebih baik Kita katakan tidak ya Untuk sesuatu yang memancing emosi Tidak bisa Tidak bisa Saya tidak mau Berbelit-belit Jadi Enggak apa-apa Kita lepaskan saja Karena Saya tidak Tidak ingin Berbelit-belit lagi Betul tidak Teman-teman Enggak mau kecewa Enggak mau marah Kita cari kasus lain Dia telepon terus Tapi percuma Karena telepon terus pun Percuma Karena terpancing oleh Emosi sendiri Akhirnya Saya membeledak-beledak Dipikirnya saya Arogan Males Bener enggak sih Jadi enggak mau Saya dibilang Arogan Saya enggak mau Dibilang Arogan Gara-gara Pengen menolong orang Ntar saya Di fitnah lagi Ya Telepon orang lain Mbak Bukan berarti Telepon dia Saya telepon orang lain Yang miss call banyak Bukan cuma dia Saya telepon balik Saya enggak mau Nolong orang Nanti malah Malah jatuhnya Fitnah Dan paton Bener enggak Karena saya Cuma nolong aja Kok dati fitnah Dipikirnya Ada sesuatu Nolong orang Semampunya Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ada yang bisa dibantu Ini saya dikerjakan Di rumah Di luar